Memang dari Wall Street Cap sendiri, vokalis sebelumnya itu perempuan. Ya masih ngebut-ngebut lah, masih satu jalur lah. Speednya masih agak tinggi. Speednya masih sejalur. Gue kira lu lebih ngefans sama Bima ya kalau gak soalnya. Emang lu selalu tampilan seperti Like That? Kenapa gue pake topi seperti ini? Yang gitu-gitu ya? Dan kita mengapa? Mengapa menamakannya Wall Street Cap? Karena... Nanti kita bahas. Widih, balik lagi nih bersama gue Bims di acara Sarang Musik ya. Oke, untuk desara musik ini... Biasa gue bakalan menampilkan sebuah band. Mendatakan sebuah band dari jauh sih. Dari 022 kalau gak salah ya. Dari Bandung. Yang dinamakan dengan Wall Street Cave, oke? Wall Street Cave ini adalah sebuah band metalcore dari Bandung. Yang eksis dari tahun 2019 ya. Sampai sekarang masih tetap eksis. Yaitu dengan personilnya yang nanti akan gue perkenalkan satu persatu ya. Oke, gak perlu berpanjang-panjang lagi ya. This is Wall Street Cave! Kemahal dari Amang ini. Abang-abang kasep. Abang-abang apa-apa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Datang jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Dengan pendudukan pengorbanan. Parah. Pengorbanan parah. Parah ya. Belum macetnya. Belum macetnya. Belum macet tapi gak macet. Belum itolnya. Oke. Tolong mahal ya. Itu masalah internal. Oke. Oke. Ini ya mereka ini adalah Wall Street Cave ya. Dengan bergenre metalcore. Modern metalcore. Modern metalcore ya. Lebih udah metalcore. Metalcore udah modern. Lebih modern. Dimodernisasi lagi ya. Betul sekali. Pasti para gongo bakalan penasaran seperti apa sih ya. Musik dari Wall Street Cave ini. Gue akan memperkenalkan satu persatu nih. Oke. Boleh dimulai dari yang paling muda nih kayaknya. Muda. Gue Eric dari Vokal. Eric Vokal. Ya. Kalau gue Bayo sebagai drum. Bay. Drummer Bay. Ya. Gue Gilang. Gue sebagai gitar dan vokal clean. Gitar dan vokal clean. Berarti ada suara tingginya ya. Ada suara tingginya ya. Ada. Sesuai postur badannya. Ini. Vokal tinggi. Dipadukan dengan growl. Growl. Bener. Pasti bakalan lebih ajib lagi. Lebih mantep. Gahar. Gahar. Gahar banget pasti. Boleh diperkenalkan lagi dong. Untuk lu. Eric. Megang instrumen apa sih sebenernya. Kalau instrumen dari awal masuk emang udah di posisi vokal ya. Posisi vokal. Wah emang waktu itu ceritanya saya bisa gabung itu karena memang dari World to Cap sendiri. Vokali sebelumnya itu perempuan. Oh gitu. Oke. Karena dulu dia gendrenya itu masuknya ke popang. 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 Lalu. Berengerasi lagi. Gendrenya menjadi metalcore. Jadi metalcore. Dari punk ke metalcore. Ya masih ngebut-ngebut lah. Masih satu jalur lah. Speednya masih agak tinggi. Masih satu jalur. Speednya masih sejalur. Terus dari lu sendiri lu, lu untuk seorang vokalis lu lebih terinfluence dengan siapa? Kalau dari vokalis dalam negeri atau luar negeri? Bebas. Dalam negeri siapa? Luar siapa? Planet mana boleh? Silakan. Planet. Kalau dari dalam negeri, saya terinspirasi sekali oleh Anggi Ariadi dari Revenge The Fate. Dan kalau dari luar, saya terinspirasi sekali dengan Mitch Lucker dari Suicide Silent dan Oliver Sykes dari Bring Me The Horizon. Berat-berat ya. Lu kelahiran berapa sih? Eh Bring Me The Horizon baru-baru ini ya? Bukan band lama ya? Udah lama. Udah lama juga ya? Udah lama-lama. Udah lama-lama. Oke, karena gua gak kurang paham jadi Betal Koron. Maaf ya pemirsa. Udah. Gitu. Oke, untuk Bayu sendiri, ngisi di instrumen apa dan siapa sih influence-nya? Kalau gua sendiri itu, gua ngisi di drum. Di drum itu gua juga ngedrum juga otodidak. Otodidak? Otodidak. Gua gak ada yang ngajarin sama sekali. Gua awalnya ikut-ikut aja sih. Dulu abang gua itu drummer. Drummer. Drummer popang juga. Popang juga. Popang. Jadi emang basically-nya genre-nya popang dulu. Iya, popang. Pakemannya popang dulu. Iya, jadi sembar ikut-ikut kayak abang latihan gua ikut. Gua liatin cara dia main drum. Akhirnya gua pengen nyobalah main drum. Akhirnya gua otodidak sampai sekarang gua bisa main drum. Terus kalau influence gua ke drummer. Kalau dalam negeri nih ya, gua ke Putra Praramadhan. Nah itu drummer Burger Kill. Ya kalau luar, kalau luar negeri itu gua biasanya demennya sama cover-an drummer sih. Oh cover. Cover, iya. Gua biasanya demennya White Stuff. Namanya White Stuff. Iya, White Stuff itu dari Amerika. Oh dari Amerika. Dia cover-coverin lagu gitu. Gua kira lu lebih ngefans sama Bima ya kalau gak soalnya. Bimanya dari Black Rock nggak ya? Oh nggak. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Siapa sih itu Bima? Siapa sih itu Bima? Nggak penting banget. Ngapain gua ngomongin. Oke untuk vokalis. Eh vokalis lagi. Untuk gitarisnya yang unik. Apa emang lu selalu tampilan seperti like that? Oke. Jadi gua mau ngejawab kenapa gua pake topi seperti ini. Jadi kalau di setiap band itu punya karakter masing-masing. Ya kan? Punya ciri kaca masing-masing. Jadi kalau orang nanya, eh lu tau yang Tukif? Tau gua yang kepala gitaris ada itu kan ada kebun minatang ya kan? Tapi unyu-unyu gitu. Oh iya. Nah. Kalau unyu-unyu musiknya gal. Nah itu. Itu lah menutupi. Yoh anjay diculun banget tampilan. Tapi pas gua naik di atas panggung. Gua menunjukkan siapa. Ini tuh singa gitu. Oh bukan deng. Apa aja dia gua gak liat. Musang. Serigala sih. Oh serigala. Tapi unyu. Ini kasih makan dulu lah. Eh lu belum kenal. Oh iya. Perkenalkan nama gua Gilang. Gilang. Gilang Rahmanto. Gua disini. Megang gitar sama clean vocal. Ya clean vocal. Yang gitu-gitu ya. Iya. Pokoknya teriak-teriak. Iya. Kalau. Influence gua. Gua gak pernah kenalan sama orangnya sih. Jadi gua selalu. Uh ini keren gua ikutin aja. Gua gitu. Kalau untuk. Ya paling teknik-teknik vokalnya gitu ya. Itu gua ngeliat Prince The Feel gitu. Terus gua ngeliat band-band dalam negeri. Yang suara kayak gitu. Candil. Candil ya. Parah. Iya. Gua bisa pengen banget suara gua. Melengking tapi panjang gitu. Mecahin gelas. Mecahin rumah gitu. Oke. Bawain lagu Steelheart. Pokoknya. Wah. Gua bisa lebih. Tuningnya naik ya. 7 oktav gitu ya. Parah. Lebih. Kalau bisa lebih gua lebihin. Di sini gitu. Gua kalau bawain lagu Steelheart. Gua minta sama playernya. Tolong dong dinaikkan 7 oktav. Balik lagi kan. Itu dia. Baby. Oke. Para gonggoy. Itu tadi. Personelnya dari. Walls to Cave ya. Yang kalian mungkin. Ada. Yang kenal juga. Dengan abang-abang ganteng-ganteng ini. And then. Ini. Gua mau nanya lagi nih. Kenapa lu namain. Walls to Cave. Mungkin ada filosofi sendiri. Ada. Walls to Cave sendiri. Itu kan artinya kan. Dinding menuju gua. Kita mengartikannya. Menuju gua. Oke. Karena kenapa. Karena kita basicnya memang. Anaknya tuh. Pecinta alam. Oh. Pecinta alam semuanya ini ya. Mapala ya. Oke. Kita suka naik gunung. Kita suka naik gunung. Dan kita mengapa. Mengapa menamakannya. Walls to Cave. Karena. Menurut kita. Goa itu kan. Ujungnya kita gak pernah tau kayak gimana. Dan kita ingin membuat band ini. Selalu menjadi yang misterius. Ih. Jadi. Bikin semua listeners itu pada. Apa sih namanya. Bertanya-tanya. Ini. Ada gebrakan apa lagi sih. Iya. Ini dari Walls to Cave ini ya kan. Iya. Akan membuat sebuah. Karya apa lagi nih. Betul banget. Ih. Tungguin tentu Walls to Cave tuh. Bakalan. Ada albumnya. Nanti kita. Bahas-bahas masalah albumnya. Ditahan dulu. Biar pada. Penasaran kan udah. Udah mau keluar. Tahan dulu. Tahan udah keluar dong. Itu bikin sakit perut tuh kayak gitu tuh. Itu kayak gitu bikin sakit perut beneran. Iya. Pengalaman banget ya. Itu dia om. Kayak yang paling paham. Oke terus Walls to Cave sendiri itu terbentuknya itu kapan tuh? Walls to Cave itu terbentuk. Mungkin kalau saya sendiri saya masuk di bulan Oktober. Mungkin. Oktober tahun? Awalnya. Oh 2019 tadi ya. 2019. Terbentuk 2019 waktu itu bulan. Sekitaran pertengahan bulan. Antara Mei atau April. Mei atau April. Mei April. Udah 2 tahun lah ya. 2 tahun jalan 3 tahun. Oke. Terus ini formasinya nih kita ngomong nih. Oke. Baik-baik nih ngomongnya. Masa reset. Jadi nih formasi ini nih emang formasi inti dari awal atau sudah dirombak segala macem? Gimana nih? Bapak gilang aja deh. Oke silahkan. Oke jadi sebetulnya terbentuk Awas to Cave ini. Kita cerita filosofinya dulu kali ya. Jadi gini. Kami semua sebelumnya terbentuk dari beda-beda band. Beda-beda band ya. Tapi kami merasa passion kami kurang keluar. Di popang? Ya di popang itu. Popang itu ya. Kami ngerasa passion kami kurang. Oke. Kayak, ih gue pengen main gitar kayak gini dah. Gue pengen main gitar kayak gini. Tapi gak ada yang bisa ngimbang gitu. Maksudnya. Apaan sih lu kok mainnya gitu sih? Kan kita mainnya gini. Gitu loh. Gak dapet lah ya passionnya ya. Akhirnya. Ya kita memencar lah. Gitu. Kita mencar. Akhirnya. Gue. Sebetulnya. Apa ya dibilang. Ya gue sempat masuk ke dunia kedinasan. Oke. Iya. Gue merasa gue bosan kok gini-gini aja. Siap komandan? Hehehe. Gue pake ini. Oke. Di ilangkan dulu itu ya? Iya di ilangkan dulu. Oke siap. Gue disini berpikir gini. Kenapa sih kok kayaknya hidup gue gini-gini aja. Iya. Pulang kerja gini. Pulang kerja gini. Gue mikir apa ya. Sesuatu yang bisa gue lakukan yang manfaatnya besar buat gue. Gitu. Akhirnya. Oh gue pengen bentuk band lagi. Gak tau terbenak aja dalam pikiran gue. Gue pengen bikin band lagi. Bikin band lagi ya. Nah waktu itu gue ngajak adik kandung gue. Oke adik kandung gue. Nah adik kandung gue. Gue jari main bas. Eh main bas main bas main bas. Terus oke. Gue ajak ada juga waktu itu mantan ex-personil juga. Iya. Dari sini. Akhirnya ya tapi waktu itu belum metal. Sebenernya bukan popang. Waktu itu tuh kita lebih ke alternatif rock sih. Alternatif rock ya. Kayak paramor-paramoran gitu. Gue ajak terus gue punya personil perempuan. Memang ngaturnya agak susah sih. Gitu loh. Agak susah ngatur personil perempuan tuh. Karena pertama kan biasalah orang tuanya. Terus gitu. Akhirnya gue putuskan. Udah kita aja. Berempat. Gue Bayu adik gue sama ex-personil. Sama basis. Ya. Waktu itu. Gitaris yang lama dia bilang. Gue mampu kok ngisi vokal metal. Dibilang gitu kan. Ternyata pasti coba. Wah gak mampu. Lu malah jadi gak konsen mainnya. Oke. Dia bilang gitu kan. Akhirnya. Disitu gue sempet vakum dulu. Aduh gue pikirin lagi. Tapi. Saat vakum itu. Gue menyempatkan diri. Mendaftarkan was to cave. Untuk main. Di Bekasi. Di Bekasi waktu itu ya. Wah itu gue muter otak banget. Gue muter otak muter otak. Akhirnya. Gue. Gue mikir. Gue punya. Gue pernah nih kenal dia. Gue pernah kenal. Tapi. Passionnya dia di gitar. Nah di gitar. Tapi ntar dulu. Tahan dulu nih. Oke. Para gonggo nih. Penasaran. Ya. Mereka pengen ngeliat perform lu semuanya nih. Oh. Kayak gimana sih ya. Nanti kita lanjutin lagi pembicaraan ini lebih. Berarti. Lu mau nyabut dia ya. Lu nyusel gak? Iya. Nyusel gak? Nyusel gak? Nyusel ya? Gualah. Gualah. Ntar saya yang keluar. Oke. Para gonggo ya. Kita break dulu. Kita saksikan performance. Performance dari. Wolf to Cave ini ya. Oke. This is Wolf to Cave. Check this out. I think that you play just to get me right. I know this is not the first right. This is a real something to hold my hand. This is not time to fight. This is not time to fight. You have to know. There has to power inside here. You're not fucking work. You're not fucking fucking so positive. You're right. This war is ending his way. Gaspar. What in the end is all called. Keep this vibe. They gon' say anytime. Keep this vibe. They don't say anytime. How can we come feeling without closing? We're not fucking cinco. Terima kasih telah menonton! 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 dengan alat ya sama vokal nih kayak gini mau enggak berarti mau motornya tuh si gila-gila kawasan akibat ya gue pesen gini lu semua mampu dan gua pun mampu lu jangan takut yes kalau gitu tapi nanti kita di lagi takut pencinta musik itu banyak di Indonesia itu kan pendengar musik itu banyak tidak semua yang ada di seluruh dunia ini akan membenci dan menghujat kita karena sebagian akan ada menyukai betul-betul sekali oke terus kita ngobrolin masalah personil-personil dari Walshuk F2 udah ya dengan adanya Eric dan dengan perombakan yang udah lama terus gue denger-dengar nih info sekarang lagi udah launching apa belum IP udah sih udah launching platform-platform oke jadi akhirnya Walshuk F2 dengan dulu covering mereka memberi memberanikan diri dengan membuat sebuah karya album IP yang berdua dengan Deadless boleh dong di sharing sedikit untuk para gongo proses pembuatan album itu seperti apa nih gue kali ya gue agak maksa sih gak apa-apa dah maksanya serius gue jujur gue harus bikin karya gue jujur gue maksa maksa dalam arti gini cuma satu lagu single gimana caranya gue kejar anak-anak ayo bikin lima lagu langsung gimana caranya gue gak gak dipaksa gitu ya udah jalan ditempat ya betul-betul karena gini pemikiran orang yang mau maju dia tuh gak akan takut untuk jatuh justru dari sebuah kesalahan dia harus bisa bangkit betul jadi jadi lebih baik lagi dan untuk liriknya sendiri tuh di album IP tersebut itu ya Deadless mengenai apa itu kalau dari itu dari lirik-lirik yang kita bikin itu dari sifat minusnya seseorang semua orang jadi kan kita ada judulnya di IP data sini kan yang lagu pertama itu antagonis antagonis yang kedua useless useless yang ketiga volt yang keempat afraid yang kelima disaster disaster kalau disimpulkan ada di lagu lima terakhir ini di sisi disaster hancuran iya betul karena dari sifat keempat ini akan menuju ke lima itu karena dari sisi apa tadi dari sisi negatifnya ya betul-betul jadi pesan moralnya kayak gitu ya itu luar biasa sekali dirangkum inti kuncinya ada di lagu lima iya betul-betul penasaran nih dengan album itu IP-nya dari wasukev ya harus dibeli pasti harus 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 tapi nanti ada fisiknya fisik atau platform nih kami lagi proses perilisan untuk fisik fisik ya tapi ada nanti ya ada itu bakalan pasti bakalan ditunggu nih oleh para gongo nih karena kami bukan cuma rilis untuk fisiknya aja tapi kami dikasih merchandise lain ini luar biasa ya boleh kali MC dapat bisa diatur tunggu jam 12 akan sudah paketan oke terus ceritain dong pengalaman menarik nih pengalaman unik di saat wasukev perform ada ya nggak sih cerita-cerita yang menarik atau lucu atau gimana gitu yang bikin lu nangis kalau lucu ada pasti banyak-banyak ya karena kalau dibilang orang band lu lagunya gahar tapi kenapa person lu kayak pelawak semua gitu ya pembawaan panggung ya jadi kita sendiri juga nyebutnya kalau kita ya metal comedy gitu metal comedy jadi ya metal comedy kami nyebutnya metal comedy metalkom ya bohong bukan metalkom bukan metalkom 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 karena pertama gini kami tuh berpikirnya kami itu mencari teman iya gitu kami bukan kami bukan band yang ibaratnya ingin dibangga-banggakan atau bukan kami mencari teman kami asik ke orang kami asik ke apa ya sebetulnya jangan penonton kali kayak enak ya ya mereka nonton kita gitu tapi kayaknya mereka teman kita ayolah ayolah kita duk biar atmosfer itu udah nyampe ya betul nyampe ke player nyampe juga ke audio ya terus ya sampai waktu itu pernah kok gini waktu pas manggung di Bekasi ini kejadian lucu sih gua asik ngeliat libin asik asik gua tarik ayo musik 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 akhirnya gue berantem malah tiga tiga ya beneru berantem jadi malah puter-puteran jadi pas lagi musik gilang kakinya sampai ke kepala tapi itulah bentuk support kami ke teman-teman kami sesama musisi gitu ya karena ada pepatah bilang kalau mau dihargai hargai lah orang lain betul sekali luar biasa ya bapak ini ya memang orangnya saling support gitu support banget ya karena ya mungkin para gonggo juga gua angkat sedikit ya nggak apa-apa ya karena si om ini nih berada sekarang di saya berdinas di angkatan udara di Lanut Husein Sastra Negara di Bandung makanya ah si gilang ini menerap sedikit menerapkan ya kalau 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 gue tangkap sih seperti itu lu sedikit menerapkan apa yang lu dapat di ya di Mabes di sana ya lu terapin lagi di Wars of Camp makanya jadi kayak gini nih kita prajuritnya jadi gini gua bukan menerapkan ya seperti apa ya cuman gua yang menerapkan disiplinnya aja sih iya emang perlu seperti itu kalau nggak disiplin ya disiplin-disiplin kalau nggak disiplin ya lu bakalan jalan sendiri ah gampang lah gampang lah gitu jadi gua juga sebetulnya kalau dibilang lu mengepalai wos tuh kev ini gua nggak gua nggak gua agak gimana ya nggak 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 begitu setuju lah karena karena bareng-bareng aja lah ya karena gua gini kalau gua mengapalai mereka gua nggak akan apa dibilang egois gitu tapi gua disini berangkatan begini tanpa mereka gua nggak akan jadi ih betul sekali pokoknya intinya duduk sama rendah eh gimana gimana kuatnya duduk sama rendah tinggi sama rata banyak intinya itu aja ya jadi saling support aja satu dengan yang lainnya ya oke para gonggo sekalian makin menarik nih perbincangan kita nih dengan wosukev ya ini asik-asik nih orang dari Bandung gua penasaran juga mereka keluarin sedikit lah lagat-lagat Bandung ya seperti apa nanti nanti ya di segmen yang ketiga nanti kita bakalan ketemu lagi dengan wosukev oke ini sekarang gua bakalan menyuguhkan performance dari wosukev lagi oke check this out musik 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 Terima kasih telah menonton! 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 Hai searchingnya bisa nama band kita juga waktu ke itu juga udah semuanya ada lima lagu kita disitu dari IP deadless sendiri ya channel YouTube ya kalau channel itu pada kita namanya works to cave di channel YouTube kalau bisa nanti di like kalau di subscribe juga ya harus subscribe ya bener-bener fans PC ada fans di FB atau apa kalau belum ada bapak-bapak takut kita tiba-tiba masuk grup WA keluarga gitu ya tubuh anak itu masuk nyanyi teriak-teriak Astagfirullahaladzim mau jadi apa anak ayin gitu ya Astagfirullahaladzim di pahla anak ayin enak nanti nah Bunga juga serigala oke untuk wawah sukep ya gua dari perwakilan dari laba-laba production pengen minta sedikit kesan dan kesan-pesan dan saran untuk laba-laba production dan sarang laba-laba ini sendiri boleh silahkan enggak apa-apa masing-masing juga boleh untuk saya pribadi setelah tunggu tunggu gua suka gaya megang nih gaya megang mie vokalis banget aduh pokoknya ya kan gua ya kan whatsapp bro oke oke lanjut aja untuk saya pribadi kesan saya masuk ketika masuk studio dari dari sarang laba-laba sarang laba-laba dan dari untuk laba-laba production ini sangat luar biasa sih banget banget luar biasa menurut saya terima kasih terus untuk saranya mungkin lebih aktif aja gitu mengundang temen-temen band yang lain yang lain sering-sering membuat acara kita seperti saling support iya betul karena sebenarnya banyak sih band-band luar sana yang lebih baik dari kami banyak Jangan merasa diri kita udah di atas awan Ujungnya ngomongin akhirat Kalau buat gue sendiri sih Mungkin Ya benar Gue ikutin kata Eric tadi Lebih memanggil band-band di luar sana yang mungkin lebih bagus Butuh promosi Mereka bingung Gue punya karya gue harus kemana ini Nah itu buat Apa sih tadi temen-temen gonggo ya Para gonggo Para gonggo Itu keren banget Ini kalau kalian main kesini ya Itu keren parah Pertama Gue terima kasih banget buat temen-temen dari Laba-laba production Keren asli Kami disambut dengan baik Wah disini sangat sopan Terus jangan pernah takut kesini Nanti kayak kepikiran yang lain Sumpah disini kalian difasilitasi dengan baik Semua apa yang kalian butuhkan untuk perform akan ada Nanti kalau kita bikin gigs Insya Allah kita gak bakal manggil Udah pokoknya udah catetin sama Tum Mbak Titut Tenang aja Semuanya bisa diatur Tadinya kalau pas dia ngomong gak akan diundang Itu semua hoax Oke para gonggo ya Kita udah di penghujung acara Untuk para gonggo sendiri Pokoknya jangan lupa nih Gue dari Laba-laba production Jangan lupa untuk selalu Subscribe Subscribe Like and share Di youtube channelnya Laba-laba production Dan di Laba-laba production juga ada instagramnya nih Instagramnya Laba-laba production Ada Lu semuanya Lu yang pengen Yang pengen Rekaman Boleh kontak kita Ada Kita punya Laba-laba record Kalau mau bikin video clip Atau mau bikin Ya Live performance di studio Boleh kita ada Laba-laba pictures Dan kalau Mau bikin event Nah Kita punya juga nih Laba-laba event Semuanya ada Ada ya Insya Allah Akan kita fasilitasi Kan bener di fasilitasi Dan jangan Jangan lupa Jangan lupa juga Kita punya radio nih Yaitu X-Rock Radio X-Rock Radio Dimana radio itu yang Radio rock streaming Rock streaming dan Siarnya bukan hanya di Indonesia Siarnya sampai ke Eropa kita Mantep banget itu Itu pasti Udah sampai di Eropa Dan Kita untuk saat ini Punya Punya segmen Di hari Senin Kita ada X-Monday 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 itu di hari Senin Yang akan memutarkan lagu-lagu Alternatif rock Nah itu Dari jam 4 sore Sampai jam 6 malam Yang akan dipandu oleh Mbak Titut Mbak Titut Iya itu X-Monday Jadi Buat para gonggo yang Ingin Merasa punya karya Dan ingin diputar di radio Boleh Email ke Labalabaradio At gmail.com Ya dan terus Ui ya Namanya Sarang X-Monday Salah gue Salah gue Salah gue Salah gue Oh untuk Kalau Para gonggo ingin Lagunya diputarkan di X-Monday Boleh Di email langsung ke Sarang X-Monday At gmail.com Nah itu untuk hari Senin Untuk hari Rabunya Kita punya Rabu Bising Wah Rabu Bising Rabu Bising Kita ada disini Rabu Bising ini Kita akan memutarkan Lagu-lagu Underground Dari Sabang Sampai Merauke Tapi Gak menutup kemungkinan Kalau Luar negeri Bisa juga Ngirimin Ngirimin aja Lagunya ke kita Kita saring lagi Ini contohnya kemana ya Ke X-Monday Atau ke Rabu Bising Ya Kalau di Rabu Bising sendiri Kalian para gonggo Boleh email langsung ke Labalabaradio At gmail.com Langsung aja Di email Ke situ ya Oke Udah Lengkap Semua promosi Jangan lupa Selalu Selalu lagi kan Untuk para gonggo Yang belum Download Aplikasi dari X-Rock Radio Silahkan Di download Di Playstore Dengan X-Rock Radio Search aja X-Rock Radio Pasti ada Dan Kalau mau Kalian lagi di depan komputer Streaming Langsung aja Streaming di www.dengardoubler.com Slash X-Rock Radio Dan Kalau Bagi anda yang Pengguna iPhone Bisa langsung ke Listen to my Listen to my radio Ingat Two nya itu Angka ya Dua Listen to my radio Nanti disitu Akan Ada X-Rock Radio Lengkap Semuanya Pengatuan-pengatuan musik Musik-musik Rilis baru Dalam Teman-teman gonggo Harus dengerin banget Harus dengerin banget Dan Pantengin terus Youtube channelnya Dari laba-laba production Jangan lupa Di subscribe Subscribe Like and share Di like juga Harus Instagramnya juga Jangan lupa di follow Di situ Segala macam informasi Ada semuanya Kita bakalan publish disitu Oke Terima kasih banget Buat Walks to Cave Yang udah Mampir jauh-jauh Dari Bandung sana Dari negeri bunga Kita udah closing statement nih Untuk Para gonggo Terima kasih udah Stay tune bersama kita Sampai ketemu lagi Di Episode selanjutnya Di Sarah Musik Di Sarah Ngulas Musik Oke Gue Bims Dan Walks to Cave Laba-laba production One way for all Sampai ketemu lagi 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 Terima kasih.